TAHAPAN PENILAIAN LOMBA KAMPUNG BERSIH DAN AMAN Tahapan penilaian Lomba Kampung Bersih dan Aman atau LKBA Kabupaten Syerang 2023 sudah selesai dilaksanakan. Seluruh desa peserta LKBA sudah dinilai oleh 14 tim juri yang disebar selama 2 minggu. Setelah penilaian terbuka, ada beberapa tahapan lagi yang akan dilalui sebelum akhirnya pengumuman juara umum LKBA Kabupaten Syerang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Syerang Haryadi mengatakan, pasca berakhirnya proses penilaian terbuka untuk LKBA Kabupaten Syerang 2023, pihatnya akan melakukan penjadwalan untuk pelaksanaan penjurian tertutup. Sehingga berakhir nanti mungkin kita jadwalkan kembali penjurian atau penilaian tertutup. Penilaian tertutup ini mungkin tidak semua tim yang terbuka ini kita libatkan, hanya beberapa personil saja yang kita libatkan untuk meninjau dari masing-masing tim yang menjadi unggulan. Yang menjadi unggulan masing-masing tim ini kita liat kembali. Kita liat kembali mana yang menjadi yang terbaik dari masing-masing tim. Mungkin nanti kita mendapatkan desa yang bisa dikatakan terpilih menjadi desa yang terbaik atau juara 1, 2, harapan 1, 2, 3. Itu mungkin nanti setelah hasil dari penjurian perbuka ini kita plenokan, rapatkan mana yang bisa diunggulkan masing-masing tim dari hasil penjurian terbuka. Untuk wording setelah selesai penjurian tertutup, kita rapatkan kembali, kita plenokan, muncullah nanti juara-juaranya. Nah, langsung kita tentukan awarding atau pemberian penghargaan kepada para desa yang menjadi juara atau pemenang lomba amupesi dan amat. Mungkin kita agendakan sekitar bulan Oktober, karena di September ini kita tuntaskan penjurian tertutup, terbuka dan tertutup. Nanti kita rekap, mungkin di awal Oktober mungkin kita sudah bisa laksanakan awarding atau pemberian penghargaan.